Jumlah besaran nominal terbaru gaji PNS 2023 golongan 1 hingga 4, serta tunjangan yang didapatkan, apakah ada kenaikan atau tidak. Besaran nominal terbaru gaji PNS 2023 menjadi salah satu faktor masyarakat Indonesia ingin menjadi ASN. Selain karena tunjangan yang didapatkan, tentunya juga berpotensi ada kenaikan dari segi gaji. Gaji PNS 2023 golongan 1 hingga 4 dapat dikatakan selalu stabil, hal inilah yang menjadi alasan profesi tersebut banyak diimpikan oleh kebanyakan orang. Tunjangan yang didapatkan juga dipercaya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk itu, informasi mengenai nominal terbaru gaji PNS 2023 tentunya dinantikan para pencari kerja yang berminat menjadi bagian pegawai negeri sipil PNS maupun yang telah bergabung di dalamnya, apalagi jika benar ada kenaikan. Ada kenaikan dalam nominal terbaru gaji PNS 2023, dimulai dari golongan 1 hingga 4 tentunya sangat diharapkan. Terlebih ketika pemerintah pun telah umumkan kenaikan UMP 2023. Lantas sebenarnya apakah ada kenaikan gaji PNS 2023? Dilansir dari ayobandum.com, terkait nominal terbaru gaji PNS 2023, pemerintah telah memberi isyarat dengan mengungkapkan, anggaran belanja pada 2023 akan lebih besar dari tahun ini. Atas isyarat yang dikeluarkan pemerintah tersebut, lantas mengunculkan spekulasi bahwa gaji PNS 2023 dimulai dari golongan 1 hingga 4 akan ada kenaikan. Kabar yang beredar menyebutkan, bahwa anggaran belanja pemerintah untuk tahun 2023 nanti ada kenaikan sebesar 3% dari anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp249,1 triliun menjadi Rp257,2 triliun pada 2023 nanti. Namun, sampai berita ini diturunkan, belum ada kabar dari pemerintah bahwa akan ada kenaikan nominal gaji PNS 2023 serta tunjangannya. Tetapi tenang saja, kami akan sajikan informasi mengenai nominal terbaru gaji PNS 2023 nanti, serta tunjangan yang didapatkan untuk golongan 1 hingga 4. Berikut daftar lengkap nominal terbaru gaji PNS 2023 dan tunjangannya. Gaji PNS 2023 golongan 1 1. Golongan 1A, Rp1.560.800 hingga Rp2.335.800 2. Golongan 1B, Rp1.704.500 hingga Rp2.474.900 3. Golongan 1C, Rp1.776.600 hingga Rp2.557.500 4. Golongan 1D, Rp1.851.800 hingga Rp2.686.500 Gaji PNS 2023 golongan 2 1. Golongan 2A, Rp2.022.200 hingga Rp3.373.600 2. Golongan 2B, Rp2.208.400 hingga Rp3.516.300 3. Golongan 2C, Rp2.301.800 hingga Rp3.665.000 4. Golongan 2D, Rp2.399.200 hingga Rp3.820.000 Gaji PNS 2023 golongan 3 1. Golongan 3A, Rp2.579.400 hingga Rp4.236.400 2. Golongan 3B, Rp2.688.500 hingga Rp4.415.600 3. Golongan 3C, Rp2.800.2.300 hingga Rp4.600.2.400 4. Golongan 3D, Rp2.920.800 hingga Rp4.797.000 Gaji PNS 2023 golongan 4 1. Golongan 4A, Rp3.044.300 hingga Rp5.000.000 2. Golongan 4B, Rp3.173.100 hingga Rp5.211.500 3. Golongan 4C, Rp3.3.300.000 hingga Rp5.431.900 4. Golongan 4D, Rp3.447.200 hingga Rp5.661.700 5. Golongan 4D, Rp3.593.100 hingga Rp5.901.200 Tunjangan PNS 2023 1. Tunjangan kinerja atau tukin 2. Tunjangan suami atau istri 3. Tunjangan anak 4. Tunjangan makan 5. Tunjangan dinas 6. Tunjangan jabatan Jumlah besaran nominal terbaru gaji PNS 2023 golongan 1 hingga 4 serta tunjangan yang didapatkan apakah ada kenaikan atau tidak Besaran nominal terbaru gaji PNS 2023 menjadi salah satu faktor masyarakat Indonesia ingin menjadi ASN Selain karena tunjangan yang didapatkan, tentunya juga berpotensi ada kenaikan dari segi gaji Gaji PNS 2023 golongan 1 hingga 4 dapat dikatakan selalu stabil Hal inilah yang menjadi alasan profesi tersebut banyak diimpikan oleh kebanyakan orang Tunjangan yang didapatkan juga dipercaya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Untuk itu, informasi mengenai nominal terbaru gaji PNS 2023 Tentunya dinantikan para pencari kerja yang berminat menjadi bagian pegawai negeri sipil PNS maupun yang telah bergabung di dalamnya, apalagi jika benar ada kenaikan Taga kenaikan dalam nominal terbaru gaji PNS 2023 dimulai dari golongan 1 hingga 4 tentunya sangat diharapkan Terlebih ketika pemerintah pun telah umumkan kenaikan UMP 2023 Lantas sebenarnya apakah ada kenaikan gaji PNS 2023? Dilansir dari ayobandum.com terkait nominal terbaru gaji PNS 2023 Pemerintah telah memberi isyarat dengan mengungkapkan Anggaran belanja pada 2023 akan lebih besar dari tahun ini Atas isyarat yang dikeluarkan pemerintah tersebut Lantas mengunculkan spekulasi bahwa gaji PNS 2023 dimulai dari golongan 1 hingga 4 akan ada kenaikan Kabar yang beredar menyebutkan Bahwa anggaran belanja pemerintah untuk tahun 2023 nanti ada kenaikan sebesar 3% Dari anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp249,1 triliun menjadi Rp257,2 triliun pada 2023 nanti Namun, sampai berita ini diturunkan Belum ada kabar dari pemerintah bahwa akan ada kenaikan nominal gaji PNS 2023 serta tunjangannya Tetapi tenang saja, kami akan sajikan informasi mengenai nominal terbaru gaji PNS 2023 nanti Serta tunjangan yang didapatkan untuk golongan 1 hingga 4 Berikut daftar lengkap nominal terbaru gaji PNS 2023 dan tunjangannya Gaji PNS 2023 golongan 1 1. Golongan 1A Rp1.560.800 hingga Rp2.335.800 2. Golongan 1B Rp1.704.500 hingga Rp2.474.900 3. Golongan 1C Rp1.776.600 hingga Rp2.557.500 4. Golongan 1D Rp1.851.800 hingga Rp2.686.500 Gaji PNS 2023 golongan 2 1. Golongan 2A Rp2.022.200 hingga Rp3.373.600 2. Golongan 2B Rp2.208.400 hingga Rp3.516.300 3. Golongan 2C Rp2.301.800 hingga Rp3.665.000 4. Golongan 2D Rp2.399.200 hingga Rp3.820.000 Gaji PNS 2023 golongan 3 1. Golongan 3A Rp2.579.400 hingga Rp4.236.400 2. Golongan 3B Rp2.688.500 hingga Rp4.4.415.600 3. Golongan 3C Rp2.800.2.300 hingga Rp4.600.2.400 4. Golongan 3D Rp2.920.800 hingga Rp4.797.000 Gaji PNS 2023 golongan 4 1. Golongan 4A Rp3.044.300 hingga Rp5.000.000 2. Golongan 4B Rp3.173.100 hingga Rp5.211.500 3. Golongan 4C Rp3.307.300 hingga Rp5.431.900 4. Golongan 4D Rp3.447.200 hingga Rp5.661.700 5. Golongan 4D Rp3.593.100 hingga Rp5.901.200 Tunjangan PNS 2023 1. Tunjangan Kinerja atau Tukim 2. Tunjangan Suami atau Istri 3. Tunjangan Anak 4. Tunjangan Makan 5. Tunjangan Dinas 6. Tunjangan Jabatan Demikianlah informasi lengkap mengenai nominal terbaru gaji PNS 2023 golongan I hingga 4 lengkap dengan tunjangan yang didapatkan olah classika klik klik nik klik 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 Terima kasih.